Terima kasih telah menonton Dan masyarakat Batak Toba yang hingga saat ini masih dilestarikan Bentuk dari Mangokal Holi ini adalah upacara Tujuan utama dari diselenggarakannya tradisi Mangokal Holi ini adalah untuk menyatukan jasad seseorang dengan kerabat keluarga yang dicintainya Secara tradisi dikatakan bahwa upacara ini akan ada jika ternyata arwah dari salah seorang dalam satu keluarga datang kepada salah seorang anggota keluarga yang masih hidup Baik lewat mimpi maupun lewat penglihatan Lalu memohon untuk memindahkan tulang belulangnya ke tempat yang lebih layak Upacara adat Batak Mangokal Holi dilakukan oleh sekelompok marga untuk mendirikan monumen atau kuburan bagi nenek moyang mereka Kuburan yang baru biasanya berbentuk monumen Tugu sebagai penanda asal muasal nenek moyang atau leluhur dari rumpun marga tersebut Tradisi Mangokal Holi juga merupakan simbol dari tingginya martabat dari sebuah keluarga di adat Batak Surat, Surat, Surat Surat, Surat Surat, Surat, Surat Surat, Surat, Surat Surat, Surat, Surat Surat, 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 Surat Surat, 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 Surat Surat, 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 Surat Surat, 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 Surat Mangokalholidi percaya akan mengangkat martabat sebuah marga dengan menghormati orang tua dan para leluhur. Semakin indah dan mahal sebuah makam atau tugu, maka semakin jelas dan bergensi status marga pemilik tugu tersebut. Jika suatu hari seorang anak bata di perantauan ditanya dari mana asal marganya, monumen tugu leluhur inilah sebagai penanda asal muasal marganya dan adanya holi atau tulang leluhur di dalam kuburan yang berbentuk monumen atau tugu tersebut. Tradisi Mangokalholi ini bukanlah tradisi yang sembarangan. Mangokalholi adalah tradisi upacara adat kematian yang membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Hal ini karena tradisi Mangokalholi harus dilakukan sesuai dengan adat batak. Dalam prosesi ritual Mangokalholi, pihak keluarga dari garis keturunan perempuan yang memiliki hak memegang dan membersihkan tulang belulang leluhur mereka. Tulang belulang leluhur yang sudah puluhan tahun tertanam di dalam tanah dicuci dengan air jeruk. Agar tampak bersih, tulang-tulang yang telah dicuci kemudian dilumuri dengan air kunyit. Terima kasih. Aduh, ada bajunya. Aduh, di gigi cemiknya. Aduh, cemik. Aku yang gak nampak. Itu apa itu? Di gigi. Ini. 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 Selain sebagai penghormatan kepada orang tua yang sudah meninggal, Mangokal Holi bertujuan untuk mengeratkan tali kekerabatan di antara keluarga atau marga. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih telah menyaksikan program kami. Untuk menyaksikan seluruh program-program lainnya dapat Anda saksikan di channel YouTube TobaTV. Atau dapat mengunjungi website kami di www.tobatv.com. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!